Wakil Ketua DPP Hanura Kubu Daryatmu, Sudewa mendatangi Baras Krimpori di Gambir Jakarta Pusat Senin Siang. Dia melaporkan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang terkait penggelapan dana partai sebesar 200 miliar rupiah. Uang partai itu berasal dari iuran dari para anggota partai dari seluruh daerah. Dana itu diduga ditransfer ke dalam rekening Oso Sekuritas yang merupakan rekening pribadi dari Osman Sabta. Totalan kisaran 200 miliaran, tapi data yang kami kumpulkan ini sedang dalam kelengkapan terus. Tidak ada yang masuk kepada rekening pribadi, kader atau pengurus Partai Hanura masuk sepenuhnya kepada Oso Sekuritas. Sebelumnya Oso mengakui adanya transfer ke rekening Oso Sekuritas. Kubu ini berdali pengalihan dana tersebut untuk mengamankan dan diputar, agar mendapat profit untuk partai. Ketua DPD RI tersebut pun menyatakan berani audit internal untuk data yang ditransfer ke Oso Sekuritas. Saya sudah pecat mereka yang tidak mendengar, kalau mendengar ya saya maafkan. Tapi kalau tidak mendengar ya saya berhentikan, banyak yang saya maafkan. Itu resmi, kalau Oso Sekuritas itu justru menyelamatkan uang partai. Sebelumnya partai yang didirikan Wiranto dan sejumlah tokoh pada tahun 2006 ini pecah menjadi dua kubu, yakni kubu ketua Osman Sapta dan Daryatmo. Sejak itu konflik internal partai semakin memanas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.